Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan untuk Materi kuliah Sistem operasi Materi selanjutnya adalah Management file atau berkas Pada sistem operasi Di dalam sistem Management file, pada Sebagian besar pemakai, sistem file Merupakan bagian sistem operasi Yang paling tampak atau yang Paling terlihat Sistem file menyediakan Mekanisme penyimpanan dan pengaksesan Secara online terhadap data Dan program Jadi untuk Management file disini Sistem file itu Menyediakan mekanisme penyimpanan Dan pengaksesan secara online Terhadap data dan program Sistem file Berisi dua bagian terpisah yaitu Kumpulan file yang Kumpulan file yang masing-masing File menyimpan data Dan atau program secara Serta struktur Direktori yang Mengorganisasikan dan Menginformasikan mengenai File di sistem Jadi secara Jadi secara Secara sistem file Dibagi menjadi dua bagian yang terpisah Yang pertama Kumpulan file Menyimpan dan Menyimpan data Atau Yang kedua adalah Program serta Struktur direktori yang Mengorganisasikan dan Menginformasikan mengenai file di sistem Jadi kumpulan file dan program Yang Untuk Memanajemen file tersebut Selanjutnya adalah Komputer dapat menyimpan informasi Di berbagai media penyimpanan Baik itu internal Maupun eksternal Agar komputer dapat digunakan secara nyaman Sistem operasi harus menyediakan Pandangan secara logik Seragam terhadap penyimpanan informasi Jadi disini Sistem operasi itu Harus menyediakan Pandangan secara logik Seragam terhadap penyimpanan informasi Maksudnya dalam berarti adalah Penyeragaman Antara File-file tersebut Terus selanjutnya adalah Sistem operasi menyembunyikan Properti Dari penyimpanan fisik Dengan mendefinisikan unit Penyimpanan logik Yang disebut file Disini Sistem operasi Menyembunyikan Properti Properties File tersebut ya Dari penyimpanan fisik Dengan mendefinisikan Unit penyimpanan logik Yang disebut file Terus file-file Yang dipetakan Ke perangkat penyimpanan fisik Yang bersifat Non-volatile Atau tetap oleh sistem operasi File memiliki sifat Sebagai berikut Yang pertama adalah Persisten Informasi dapat bertahan Meski proses yang membuatnya Berakhir Atau power supply Dihilangkan Sehingga File dapat digunakan Untuk menjaga hasil-hasil Yang diperoleh Proses Agar dapat digunakan Di masa datang Nah untuk Persisten Disini Itu Bersifat Informasi dapat bertahan Meski proses yang membuatnya Berakhir Atau power supply Dihilangkan Sehingga File dapat digunakan Untuk menjaga Hasil-hasil Yang diperoleh Proses agar dapat digunakan Di masa datang Jadi Informasi File Dari file tersebut Itu dapat bertahan Itu persisten Sifat dari file tersebut Yang kedua adalah Size File bisa berukuran besar Sehingga memungkinkan Penyimpanan informasi Yang sangat besar Size disini adalah Ukuran Ukuran yang relatif Lebih Bisa besar Sehingga memungkinkan Penyimpanan informasi Yang sangat besar Semakin besar File Atau ukuran tersebut Semakin besar Informasi yang Disimpannya Terus Shareability File dapat digunakan Banyak proses Menghasil informasi Secara Konkuren Atau Memiliki Sifat Dapat Digunakan Disaring Dibagikan Secara Konkuren Sasaran Sistem file Yang pertama Memenuhi Kebutuhan Manajemen Data bagi Pemakai Ini tujuannya Dari sistem File tersebut Yang kedua Menjamin Data pada file Adalah Sah Atau Valid Itu Tujuan Dari sistem File Yang ketiga Adalah Optimasi Kerja Yang keempat Menyediakan Dukungan Masukan Atau Keluaran Berbagai Beragam Tipe Perangkat Penyimpanan Jadi Di dalam Sistem Manajemen File Tersebut Itu Harus Menyediakan Dukungan Atau Support Untuk Input Atau Output Beragam Tipe Perangkat Penyimpanan Baik Itu Internal Maupun External Bahkan Bisa Melalui Cloud Yang Terus Yang kelima Meminimalkan Atau Mengeliminasi Potensi Kehilangan Atau Kerusakan Data Itu Adalah Kegunaan Sistem Manajemen File Disini Bisa Dikatakan Meminimalkan Tidak Menghindari Jadi Dua Hal Yang Berbeda Karena Meminimalkan Disini Adalah Memberikan Meminimalisir Potensi Kehilangan Dengan Adanya Sistem Manajemen File Tersebut Terus Menyediakan Sekumpulan Rutin Antar Muka Input Input Atau Output Di Dalam File Tersebut Yang Ketujuh Menyediakan Dukungan Input Output Banyak Pemakai Di Sistem Multi User Jadi Dimana Ketika File Itu Bisa Karena Bersifat Share Bility Sehingga Dapat Digunakan Oleh Banyak User Atau Multi User Disini Fungsi manajemen file itu adalah penciptaan, modifikasi, dan pengabusan file Jadi ada create, ada modifikasi, ada delete Terus yang kedua mekanisme pemakaian file secara bersamaan, sharepility tadi Dapat dibagikan atau digunakan dengan banyak pengguna Yang ketiga kemampuan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan informasi Nah ini sistem manajemen file itu dapat membackup atau membackup ya Dan merecovery ketika terjadi adanya kerusakan file Mengembalikan file-file yang telah rusak itu ke posisi semula Yang keempat pemakaian dapat mengacu file dengan nama simbolik atau simbolik name Bukan penamaan yang mengacu perangkat fisik Nah disini untuk fungsi dari manajemen file itu memberikan nama simbolik atau simbolik name Bukan penamaan yang mengacu ke perangkat fisik Lebih ke nama file tersebut Terus yang kelima informasi disimpan secara aman dan rahasia Itu fungsi dari manajemen file Yang keenam sistem file harus user friendly Dimana sedapat mungkin karena bersifat shareability Sehingga sistem file harus user friendly Sehingga setiap orang dapat memahami sistem file tersebut Terus konsep terpenting pengelolaan file di sistem operasi adalah File abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di disk Abstraksi ini membuat pemakaian tidak dibebani cara dan letak penyimpanan informasi Secara mekanisme kerja perangkat penyimpanan data Jadi abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di disk Dimana Di dalam sistem manajemen file Pengelolaan file disini Di dalam sistem operasi Pemakaian tidak dibebani disini Pemakaian tidak dibebani cara dan letak penyimpanan informasi Serta mekanisme kerja perangkat penyimpanan data Pemakaian tidak perlu harus tahu bagaimana data itu disimpan Cara kerjanya seperti apa Mekanisme penyimpanannya seperti apa Tapi Pemakaian hanya diberikan Cara untuk mengelola file tersebut Direktori berisi informasi mengenai file Kebanyakan informasi berkaitan dengan penyimpanan Direktori atau istilah yang sering kita temui adalah folder Adalah tempat untuk Adalah tempat untuk menyimpan file tersebut Nah di dalam penamaan file Pemakaian mengacu file dengan nama simbolik Masing-masing file di sistem operasi mempunyai nama unik Agar tidak ambigu Penamaan file mutlak dengan menyertakan nama direktori Tempat file sebagai nama awal Yang memberikan nama unik Untuk semua file di sistem Jadi untuk penamaan file disini memang Tidak ada kaedah secara rinci Tetapi biasanya file yang Kita kelola Atau kita simpan itu Biasanya Simbolik name Yang biasanya mengacu pada Isi atau konten dari file tersebut Untuk penamaannya Terdapat dua kebijakan penamaan file Yang pertama adalah sistem case sensitive Membedakan antara huruf kecil dan huruf kapital Nah untuk case sensitive ini Biasanya Mengacu ke Apa namanya Ke prinsip dari Sistem operasi unik Case sensitive Dan biasanya digunakan untuk Pemprograman Terus yang kedua adalah sistem case Insensitive Tidak membedakan antara huruf kecil dan huruf kapital Dimana Penamaan File tersebut Itu untuk pemanggilannya Kalau ketika kita menggunakan Console atau common prompt Ataupun terminal Di dalam sistem operasi Itu lebih spesifik Ketika kita menggunakan Case sensitive Atribut file Atribut file merupakan informasi tambahan Mengenai file untuk membatasi Operasi-operasi yang Diterapkan Atributnya file tersebut Apa saja Atribut digunakan untuk pengelolaan file Sebagai identifikasi Biasanya Beberapa atribut pada sebuah file Antara lain Creator Atau ada orang yang menciptakan file tersebut Owner Pemilik file saat itu Password atau Kunci yang digunakan untuk mengakses file Current size Jumlah B dalam file Nah atribut ini biasanya Untuk mengetahuinya Itu ada di Kalau kita dalam antarmuka File manager Atau windows explorer Itu biasanya ada di klik kanan Properties Di situ di properties Akan kelihatan File tersebut Creatornya siapa Ownernya siapa Dan lain sebagainya Current size Yang berapa Dan lain sebagainya Operasi file Beragam operasi dapat diterapkan pada file Antara lain Yang pertama ada create Ada delete Ada open Close Read Write Dan lain-lain Jadi file itu Operasinya dapat Dibuat Dapat dihapus Dapat dibuka Dapat ditutup Ditutup itu ketika file itu sudah Selesai Bisa dimanipulasi Dimanipulasi Terus bisa dibaca Walaupun Biasanya directory itu Untuk kumpulan file Tapi directory sendiri itu Pada dasarnya adalah File Terus kebanyakan sistem operasi Menggunakan hirarki directory Atau berstruktur pohon Dengan satu directory Master Atau root Yang ada di dalamnya Terdapat Subdirektory 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 tersebut Dapat memuat Subdirektory berikutnya Demikian seterusnya Jadi Semacam Ya Algoritma pohon Berstruktur pohon Hirarki Bertingkat Jadi dimana Directory Pokoknya adalah Directory master Dari situ nanti Akan muncul Subdirektory Subdirektory Yang ada di Di bawahnya Operasi pada directory Beragam Operasi Dapat diterakuan Pada directory Seperti pada file sama Disini ada Create Ada delete Ada open directory Ada close directory Ada read directory Ada rename Directory Atau rename Folder Sama Sama seperti file Karena pada prinsipnya Directory adalah file Jadi bisa dibuat Bisa dihapus Bisa dibuka Bisa ditutup Bisa dibaca Bisa diganti Nama Directory Itu saja Mungkin penjelasan saya Tentang Management File Dan directory Pada Sistem operasi Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.